Intro 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 7 hari usai lahiran, tiba-tiba keluar daging dari kemaluan ibu ini, dokter sampai takut dan lemas hati-hati para wanita. Jangan sampai kejadian seperti ini amit-amit beberapa waktu lalu, seorang wanita bernama Xiao Hong melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Semua anggota keluarga pun turut bahagia, tapi kondisi kedua mertua sedang tidak sehat, mereka sudah berumur 85 tahun, sehingga tidak bisa membantu menjaga cucu mereka sepenuhnya. Suami Xiao Hong juga sangat sibuk bekerja demi menghidupi satu keluarga, biasanya pagi berangkat, malam baru pulang. Urusan di rumah pun semuanya Xiao Hong yang mengurusnya, belum sebulan, ia sudah mulai mengerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah. Ia menjadi sering sakit punggung, bagian perut juga sering nyeri, tapi Xiao Hong tidak terlalu mempedulikannya, ia pikir dengan perbanyak istirahat maka sudah bisa sembuh. Lewat dua minggu, ia mulai semakin sering buang air kecil. Hari itu, ketika ia buang air kecil, tiba-tiba ia melihat sepotong daging yang keluar, karena takut, ia pun segera pergi memeriksakan ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Xiao Hong mengalami masalah yang serius pada ambil. Dokter pun memperingatkan kepada para ibu muda untuk lebih memperhatikan kesehatan badannya, tidak boleh bekerja berlebihan dan harus berolah raga secukupnya. Lebih baik menjaga dan mencegah daripada menunggu sambil sudah tidak bisa ditolong baru menyesal. Enam hal yang bisa mempengaruhi kesehatan rahim. Satu, aborsi-aborsi bisa meningkatkan perlain itu. Kesehatan secara fisik dan gangguan psikologisnya mungkin bisa terganggu. Dua, tidak menjaga kesehatan alat vital. Jika tidak memperhatikan kebersihan alat vital, maka bisa menyebabkan terjadinya peradangan hingga kanker cervix. Untuk wanita yang baru melahirkan, selama tiga bulan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Tiga, sering hamil banyak keluarga yang menginginkan anak laki-laki, sehingga mereka pun berusaha hingga mendapatkan anak laki-laki. Tapi sebenarnya, semakin sering hamil, maka akan semakin membahayakan kesehatan rahim. Empat, tidak memperhatikan makanan dan minuman yang masuk seorang wanita sebaiknya mengurangi makanan yang bersifat dingin. Karena makanan tersebut bisa mengganggu kesehatan rahim. Makanan yang bersifat dingin tidak hanya mengacu pada makanan beku. Untuk makanan bersifat dingin, contohnya seperti melon, kubis kol, bunga kol, wortel, seledri, mentimun, kentang, talas, rumput laut, produk kedelai, lobak putih, labu, ubi jala, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang bersifat panas, seperti semangka, kacang hijau, gula batu, zahe, jamur, daging sapi, dan masih banyak lagi. 5. Peradangan ginekologi Zeradang Rahim bisa disebabkan oleh gonore, palamidia, kehadiran mikroorganisme. 6. Merokok seorang wanita yang merokok memiliki resiko terkena kanker cervix 80% lebih tinggi. Para ahli menyarankan, untuk menjaga kesehatan rahim, sebaiknya menghindari tempat yang banyak asap rokok. Yuk sarek ke teman wanita, hati-hati dalam menjaga kesehatan rahimnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat.